Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pembidisa di channel Fatihur Rahma. Konten kali ini saya akan mengangkat berita dari tribunnews.com yakni tentang 4 kakek-kakek yang mencabuli anak belia usia 12 tahun. Para pelaku sudah ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mejatnya. Kasus ini bermula dari kecurigaan orang tua korban. Pah saat itu, berhenti menstruasi dan membuat orang tuanya khawatir. Pada akhirnya, I mengaku telah diruda paksa oleh keempat pelaku. Orang tua korban kemudian memeriksakan kondisi A yang hasilnya dinyatakan berbadan 2. Selain itu, orang tua korban juga melaporkan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini Kesatreskrim Polresta Bangumas pada Rabu 11 Januari 2023. Polisi langsung bergerak dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Sehari setelahnya, Kamis 12 Januari 2023, keempat dibekup di lokasi berbeda. Dari kisah ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kita sebagai orang tua harusnya tidak menganggap enteng dalam menjaga anak. Apalagi menitipkan anak kepada orang yang baru kita kenal. Itu semua demi keamanan anak-anak kesayangan kita. Sedikit dari kami ini, semoga bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam rumah pelaku dan dalam kondisi terkut, pelaku kemudian melakukan persetubuhan. Dan korban saat ini dalam kondisi hamil 12 minggu dan dalam proses perawatan oleh dokter. Selanjutnya, pelaku berjumlah 4 orang sudah kami tangkap di wilayah Kecamatan Pati Geraja. Pelaku sendiri adalah sudah kondisi lansia. Pelaku langsung kami proses hukum dengan aturan berlaku dan kami kenakan undang-undang penurunan anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.